Halo sahabatku semua, berjumpa lagi dengan channel Alam Dunyo TV Hari ini saya akan memantau sebuah gunung anak Krakatau yang berada di Selat Sunda Yang kemarin tercatat telah 3 kali meletus pada hari Sabtu, tanggal 5, bulan 2, 2022 Jadi ketinggian kemarin kolom abu tercatat hingga mencapai 1000-1500 meter di atas puncak Dan warna kolom kelabu terlihat begitu hitam Oke hari ini kita langsung cek, pantau langsung keadaan pasca meletusnya gunung anak Krakatau di Selat Sunda Ini sudah nampak tandanya merah Berarti gunung ini telah atau sebelumnya telah meletus atau mengeluarkan sebuah erupsi Yang dikeluarkan oleh gunung tersebut Oke kita perdekat lagi Jadi gunung ini adalah gunung anak Krakatau Yang dulu ini adalah gunung Krakatau yang sekarang menjadi gunung anak Krakatau Ya mungkin sebagian sudah tahu tentang sejarah gunung Krakatau Dimana gunung ini meledak begitu dahsyat terbesar di dunia Hingga mengguncangkan dunia pada waktu itu Jadi hari ini kita langsung saja lihat pasca meletusnya gunung anak Krakatau Ini adalah hasilnya seperti ini Ini adalah pasca meletusnya kemarin Jadi membentuk sebuah gundukan pasir baru ya atau pulau baru di sekitaran kawah gunungnya Seperti ini Jadi di sebelahnya ini ada pulau Sertung Dan juga Taman Nasional Krakatau ini Ini adalah Cagar Alam disini Cagar Alam Gunung Krakatau Jadi kita disini Kalau dilihat memang tidak begitu besar untuk letusannya Tapi dampak membentuknya sebuah pulau-pulau yang bertambah tinggi Akibat keluarnya magma yang dari kawah gunung anak Krakatau tersebut Hingga membentuk gundukan pulau yang tambah tinggi ya Jadi seperti ini Ini adalah sebuah pasir Ini adalah pasir yang merata seperti ini Ini adalah pasir Namun disini ada keanehan ya Setelah pasca meletus disini Kalau kita Lihat secara detail ya Secara detail kita putar terlebih dahulu Seperti ini Ini Setelah gunung anak Krakatau meletus kemarin Ini hasilnya Bentuk pulaunya Atau gunungnya Kalau dilihat secara detail ya Bak kepala alien ya Jadi Jadi bak kepala alien Yang Membentuk setelah Meletus kemarin ini Ini Jadi ini ya Ini bagian kawah seperti mata ya Ini bagian kawah seperti mata Jadi ini bagian Yang melengkung ini Seperti mulut yang sedang Ingin makan sesuatu ya Rupanya ini seperti alien Dan ini kepalanya Yang lonjong ke belakang Jadi seperti itu Ya Apapun bentuknya ya Keanehan-keanehan yang ada di Gunung anak Krakatau ini Ya mungkin ini adalah Bentuk dari alamnya sendiri Bukan buatan-buatan manusia Jadi ini Bentuk Pasca meletusnya Kalau kita bisa lihat detail Seperti kepala Aliens Seperti itu ya Ini kalau seorang seniman Bisa menggambarkan sesuatu Seperti itu Namun kalau kita putar Putar-putar lagi ya Tidak seperti apa-apa Bentuknya ya Seperti Gunung yang Pasca meletus Seperti itu Nah ini Coba kita lihat secara Horizontal ya Kita lihat secara horizontal Petanya seperti ini Nah ini Terlihat ya Daratannya Menambah luas Bergeser ke kanan ya Ke kiri ini Daratan menambah luas Karena Letusannya ya Letusan anak Krakatau ini Jadi seperti ini Ini Mudah-mudahan Gunung anak Krakatau ini Tidak meletus dengan dasar Seperti jaman dahulu Yang masih Namanya Masih gunung Krakatau Yang belum memiliki Anak Krakatau Semoga gunung ini Tetap-tetap aman Dan tergendali Dan khususnya Buat Masyarakat Atau penduduk Di sekitaran Gunung Krakatau Itu bisa aman Dan tergendali Oke cukup sekian Informasi Dan berita hari ini Mengenai Pasca Meletusnya Gunung anak Krakatau Di Selat Sunda Jadi ini hasilnya Seperti ini Oke terima kasih Jangan lupa Tetap dukung terus Channel ini Dengan like, komen Dan subscribe Bagikan video-video Yang ada di channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton